Intro Di era pemulihan pasca pandemi COVID-19, kesehatan masyarakat menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kaupat Madiun di samping pendidikan dan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT tahun agret 2022, Pemkap Madiun merehab total puskesumat bantu atau Pustu Sebayi Kecamatan Gemaran agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Hari Wuryanto bersama rompongan pejabat Pemkap Madiun dari berbagai OPD meninjau progres pekerjaan fisik Pustu Sebayi yang dikerjakan oleh pelaksanaan proyek CVI Dayak. Pada pekan ke-12 masa pembangunan, progres pekerjaan fisik sudah mencapai 55,16 persen. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pembangunan Pustu Sebayi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Lantaran, kesehatan menjadi program prioritas rehab dan pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan akan terus dipadu. Begitupun dengan puskesumat dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Madiun. Alhamdulillah, seluruh doi yang hari ini kita pinjau, semua on schedule. Jadi, sesuai dengan schedule yang sudah ditargetkan. Mudah-mudahan, tidak hanya sesuai schedule saja, tapi kualitas saya harapkan memang kita jaga, karena berharap supaya manfaatnya benar-benar bisa didasarkan oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak bisa inginkan. Sekali lagi, kesehatan merupakan program utama kami. Kesehatan, pendidikan, itu program utama kami. Jadi, setiap tahun pasti untuk kesehatan menjadi prioritas. Alhamdulillah, kemarin rumah sakit, puskesumat sudah kita atasi. Mudah-mudahan bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan. Pokoknya, terus kita pacu supaya fasilitas infrastruktur yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat, terus kita lapang. Sementara itu, Sekretaris Dunas Kesehatan Kaupaten Madiun, Amam Musantosa mengatakan, Pembangunan Pustu Sebayi menggunakan anggaran di BHJHT tahun 2022 sentilai Rp600.470.000. Pembangunan tersebut oleh Seifu Hidayah sebagai pemenang tender dengan masa kontrak 120 hari terhitung mulai 14 Juni hingga 10 November 2022. Progres pembangunan Pustu Sebayi tercatat sangat baik dan belum ada kendaraan. Pembangunan Pustu Sebayi tercatat ini dibangun karena kerusakan parah. Waktu itu atapnya sudah tidak bisa ambrol gitu ya. Kemudian itu ada anggaran dari Kray, ini loh nilai kontraknya 600, 470, yaitu dibangun masa kontraknya 14 Juli, 120 hari ini. Ya nanti tanggal 10-10 November harapannya sudah finish, sudah selesai itu. Dan progresnya tadi itu cukup bagus, sudah 55, itu 55 itu kemarin hari Sabtu tanggal 25, jadi minggu ke-11, itu sudah 55 persen, kemarin 16. Dengan dibangunnya kembali Pustu Sebayi, diharapkan dapat memotong rute perjalanan masyarakat saat akan berobat. Letak yang strategis berada di tengah-tengah antara Kecamatan Saradan dan Kecamatan Kebarang bisa mendekatkan dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!